Intro Warga terdampak COVID-19 menerima bantuan sembako Pihak manajemen perusahaan Adima KSO yang sedang melakukan pembangunan proyek Bandara Mentawai Baru Menyalurkan sebanyak seribu paket bantuan sembako kepada warga dan masyarakat sekitar area pembangunan Bandara Mentawai Baru Pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 Bantuan tersebut diberikan oleh pihak manajemen perusahaan Adima KSO sebagai bentuk rasa kepedulian Serta dapat juga meringankan beban bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 Bantuan tersebut diberikan oleh pihak manajemen perusahaan Adima KSO sebagai bentuk rasa kepedulian Serta dapat juga meringankan beban bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 Menurut Johnson, selaku ADM Procurement di perusahaan Adima KSO mengatakan Bantuan sembako ini pun dilakukan oleh manajemen perusahaan bersama pihak perangkat desa Dan dihadiri oleh anggota DPRD Kepulauan Mentawai Beberapa daerah yang mendapat bantuan sembako tersebut yaitu Daerah Dusun Pogari, Desa Goi Sooinan, dan Dusun Rokot, Desa Matobe, Kebupaten Kepulauan Mentawai Bantuan ini secara langsung diberikan dengan mendatangi ke rumah warga Hari ini sesuai dengan data yang kita terima dari perangkat desa Itu ada 191 paket sembako yang kita bagikan di Desa Goi Sooinan ini Ya, kalau dampaknya bagi masyarakat yang kita sangat berharap Ini sedikit bantuan dari proyek bandara ADMF KSO Dapat sedikit membantu Pak, meringankan beban di masa-masa pandemi ini Selain dari bantuan sembako yang kita bagikan saat ini Ya, total itu ada sekitar 1000 paket ya, nanti akan kita bagikan Itu kita juga membantu masyarakat dalam hal kegiatan-kegiatan masyarakat Seperti ada beberapa turnamen yang sudah kita bantu Ataupun ada yang akan kita bantu ke depannya Dan untuk rumah-rumah ibadah Kita ada juga membantu dalam pembangunan gitu Seperti penyediaan keramik dan lain sebagainya Anggota DPRD Komisi 2 yang ikut dalam penyerahan bantuan Ibrani mengatakan Terima kasih kepada pihak manajemen perusahaan ADMF KSO Yang sudah membantu masyarakat dengan memberikan paket sembako Dan di wilayah pekerjaan bandara khususnya desa Besolingan Kami minta terima kasih kepada PT. Adi dan MF KSO Yang bergabung di dalamnya Atas partisipasi dan nasi sosialnya Memberikan sebacam sembako kepada masyarakat kami Sekali lagi kami minta terima kasih Semoga harapan kami juga Pekerjaan bandara cepat selesai Yang hadir pada saat ini Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai Rudi ST, Esat TV mengabarkan Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!